Video marketing sekarang jadi salah satu media yang paling hot Kenapa? Karena dia engage ya Penonton, calon customer kita bisa nonton, bisa ngeliat gambar bergerak yang lebih menarik daripada Daripada gambar biasa yang statik, daripada gambar picture ya, gambar statik, gambar diam Nah, khususnya di social media, lihat aja Gimana video itu baik di post di facebook, di post di instagram Itu selalu lebih bagus interaksinya dibanding gambar yang diam Terutama di fanpage, di facebook page Yang kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memasukkan sebuah gambar yang bergerak di gambar sampul Jadi gambar sampul itu kan begitu mentereng ya, di atas fanpage bisnis kita Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan caranya yang mudah dan cepat Teman-teman, bagaimana caranya membuat ataupun mengganti video di gambar sampul ataupun header fanpage Sehingga bisa menarik Yang pertama menarik, yang kedua jadi lebih nge-brand Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan customer ke bisnis kita Video ini dipersembahkan oleh smartfamily.co.id Bisnis dari rumah, gak usah kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Reco Prastio Nah, kali ini tadi saya sudah ngomong ya Kita akan membahas fanpage ini lanjutan, video lanjutan dari video sebelumnya Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara untuk membuat fanpage Facebook page untuk jualan Nah, kali ini ada salah satu fitur yang akan kita gunakan Sehingga akan membuat fanpage kita lebih menonjol lagi Lebih menarik lagi di mata konsumen Yaitu header video Langsung saja kita buka di depan laptop Untuk mengakses fanpage kita Kita harus login dulu di Facebook personal Teman-teman yang sudah punya akun langsung aja login Yang belum punya bisa mendaftar ya Ini kita, saya karena sudah punya akun Saya langsung login Dan Saya rasa juga teman-teman pasti sudah punya akun ya Kan sudah punya fanpage yang mau di edit Heedernya ataupun gambar sampulnya Pasti sudah punya Facebook pribadi Karena ya persyaratan untuk mempunyai fanpage itu harus mempunyai Facebook pribadi Nah, ini saya sudah login di Facebook saya sendiri Kemudian sekarang kita akan ke halaman yang kita tuju ya Halaman saya di Smart Di Superhafis Superhafis Alkohol Nah, ini halaman saya Jadi teman-teman juga bisa menuju ke halaman yang masing-masing Caranya pertama bisa dengan menuliskan langsung alamatnya di address bar Seperti yang barusan saya lakukan Atau cara yang kedua Bisa dengan mengklik tombol segitiga yang ke bawah ini Maka akan keluar halaman-halaman kita Halaman-halaman kita Kalau tidak ada di sini, dilihat selengkapnya Begitu diklik, dipilih Maka akan masuk ke halaman fanpage yang kita tuju Nah, ini adalah fanpage yang sudah saya buat Jadi ini fanpage yang kemarin saya gunakan di video sebelumnya Ini gambar sampulnya masih static Sudah oke sih Tapi Ini akan saya ubah Sehingga begitu ada Yang nanti masuk ke dalam fanpage Maka akan melihat sebuah gambar video yang lebih menarik ya Daripada gambar statis Oke, pertama-tama Saya akan mengganti sampul Ini ada logo video Kemudian Unggah foto Atau video Ini yang ketiga Saat diklik Maka akan muncul video yang mau kita pakai Misalnya saya mau pakai video ini ya Saya sudah siapkan videonya Teman-teman bisa siapkan videonya Nah Tapi Ternyata Tidak semua video Bisa diterima sebagai sampul Ini ya syaratnya ya Video 20 sampai 120 detik 20 detik sampai 2 menit Ini sudah oke nih Video saya Tapi Ukurannya 820 Kali 312 Atau yang disarankan adalah 820 Dikali 462 piksel Nah Ini yang Perlu kita Edit video yang sudah kita punya Bagaimana caranya mengeditnya Itu akan kita jalankan di langkah selanjutnya Bagaimana cara kita membuat video yang pas dengan Gambar sampul Ataupun Fanpage cover ya Oke Angkah kedua Mendownload program editor video Nah Untuk program editor video Teman-teman bisa pakai apapun yang familiar Misal Yang sangat Terkenal itu Adalah Filmora Gitu ya Filmora Kalau teman-teman punya filmora Bisa Melakukan editnya Di dalam filmora Tapi filmora ini Berbayar Dan versi gratisnya Ada watermark Kalau memang teman-teman punya Budget Buat membeli Saya merekomendasikan Filmora Karena ini banyak digunakan oleh Youtuber-youtuber Vlogger-vlogger Indonesia Tapi kalau kita ingin Hanya mengedit video seperti biasa Saya merekomendasikan Menggunakan Hitman Hitfilm Express Nah ini ya Hitfilm Express Ini gratis Langsung saja Cari di google ya Hitfilm Express Yang paling atas Kita klik X Home Hitfilm Express Nah ini Salah satu program Free Yang bisa dipakai Untuk Mengedit video Langsung kita download Di tombol berwarna biru Download Hitfilm Express Kemudian Nah dia Meminta Meminta Data kita ya Kita isi data dulu Ini gratis Tapi dia minta Email dan Nama Oke Nah masuk Ke email Jadi Downloadnya itu Dikirim via email Langkah selanjutnya Kita perlu Membuka email kita Dalam hal ini Saya menggunakan Gmail Maka saya langsung Ke Gmail saya Untuk Melihat Link download Yang diberikan oleh Hitfilm Express Di sini Di sini sudah ada Paling atas Hitfilm Express Saya klik emailnya Kita tunggu terbuka Dan Get your express installer Ya Ini di klik Maka kita Kita akan Kita akan Mendownload Hitfilm Express Bisa ada Download for Mac Atau download for Windows Saya Menggunakan Windows Maka saya memilih Download for Windows Start download Ukurannya cukup besar 396 MB Pastikan teman-teman Ada di jaringan Yang cukup bagus Dan punya kuota Karena cukup Menguras kuota juga Misal Teman-teman Mendownloadnya Lewat Jaringan Handphone Misalnya Ini saya menggunakan Jaringan Internet rumah Selanjutnya Kita akan Menginstall Hitfilm Express Ini sudah terbuka Downloadannya Kita next saja Save next Kemudian Complete Klik install Dan Kita tinggal menunggu Aja ya Programnya Untuk Terinstall Di komputer kita Ini adalah Halaman Ketika kita Setelah selesai Menginstall Hitfilm Express Jadi akan Muncul Cukup Ramai ya Menu dan Gambar-gambarnya Dan ada tulisan Activate Unlock Get a free license You help Yang pertama Perlu kita lakukan Adalah kita perlu Meng-activate Dan unlock Ini di klik dulu Loh mas Ari Kok perlu Aktivasi Ya aktivasinya Gratis Dia memerlukan Kita login Menggunakan User dan email Yang Tadi kita gunakan Untuk Mendownload Kemudian kita Klik login Maka Sudah Aktif Nah dia Butuh Restart ya Restart softwarenya Maka Kita buka Kembali Kita hidupkan Ulang Hitfilm Express Kita cari Dan Kita aktifasi Ini kita Restart Hitfilm Express Kemudian akan muncul Tampilan seperti yang tadi Hitfilm Express 13 Ini sudah Loading Dan Kelihatan bedanya Di kanan atas Tidak ada lagi Tombol aktifasi Dan tidak ada lagi Menurut Aktifasi Yang muncul Selanjutnya kita langsung Klik New Dan akan muncul New project setting Ini biarkan saja Kita akan ganti nanti Ketika sudah Di dalam Di dalam Editor Kita klik OK Maka kita akan Mengarah Langsung Ke halaman editor Dimana kita bisa Merubah-rubah Dan Video yang kita inginkan Nah disini Saya akan menjelaskan Secara singkat Dasar-dasar Hitfilm Express Jadi Karena kita butuhnya Hanya membuat banner Ya Halaman sampul Jadi tidak Terlalu dalam Kalau teman-teman Ingin mengoplet Lebih lanjut Silahkan Ini akan saya jelaskan Dasar-dasarnya saja Sehingga nanti Menggunakan Hitfilm Express Akan lebih mudah Yang pertama Di pojok kiri Bawah Ini ada menu Import Import Ya Import Ada disini Nanti semua menu Akan ada Video-video Yang kita import Audio Gambar Ini yang akan ada disini Kemudian ada beberapa Tab Tab Efek Nanti kita bisa kasih Efek-efek Ada disini Tab Control History Kemudian ada Tab Text Kalau kita nanti Beroperasi dengan text Saya kembalikan Tetap media Misalnya kurang Kurang Jauh ya Textnya tertutupan Kita tarik saja Supaya textnya Kelihatan Nah Semuanya kelihatan Tidak ada yang tertutup Disini adalah Bagian Media Selanjutnya Di bagian atas Primer Ini adalah Perview dari media Yang kita masukkan Ini preview media Yang kita masukkan Viewer adalah Perview yang kita Play atau kita Mainkan Untuk video yang Nanti kita export Jadi hasil jadinya Hasil pekatnya Ini ada di bagian Viewer Nah yang Kemudian Di bagian Viewer ini ada Juga kontrol Kontrol kayak Selection Ini Translate Text Rectangle Ya ini Lulus ya Kemudian yang paling penting Yang akan sering kita gunakan Adalah bagian editor Ini adalah Bagian Nanti kita Menyambung-nyambung Video Mengukan Melakukan Modifikasi Ini di bagian editor Untuk teman-teman Yang biasa Sudah pakai video Mestinya sudah Sangat familiar Dengan timeline Editor Kalau teman-teman Yang baru belajar Ya diikutin aja dulu Video ini Dan ini adalah Kontrol editornya Ada kayak Tombol Icon-icon Kemudian yang Paling kanan Ini Matter Jadi kalau saya Tidak bisa dikecilkan Oh bisa Saya tarik sedikit Biar kelihatan Matter sini Ada untuk Suara Jadi kita tahu Suaranya Kekecilan Atau kecilan Jadi nanti akan ada Kayak Pola Grafik suara Di sini Itu untuk Pengenalan Headroom Express Selanjutnya Kita akan Mengimport Video yang tadi Sudah kita siapkan Saya akan langsung Import saja Videonya Video yang sudah Masuk Kedalam Menu Media Kemudian Kita klik Tarik Kedalam Timeline Oke Dan kita Klik Yes Nah Videonya Ini Udah Nah Misal Saya Play ya Nah Suaranya Kekatannya Di sini Begitu Kita Pause Selanjutnya Selanjutnya Kita perlu Merubah Ukuran Dari Besar Video ini Tadi kan Nggak Diterima Karena Ukurannya Nggak Sesuai Caranya Dengan Mengklik Tombol File Kemudian Project Setting Maka Akan Muncul Ukuran Dari Video Ini Kita Balik Lagi Bahwa Facebook Itu Membutuhkan Ukuran 820 Kali 462 Makanya Kita Rubah 820 Kemudian Tingginya Kita Rubah Jadi 462 Kemudian Kita klik OK Apa yang terjadi Ternyata Videonya Lebih Kecil Daripada Persyaratnya Yang Dibilikan Oleh Facebook Ini Kalau Kita Gunakan Scroll Maka Akan Kelihatan Semestinya Daerah Yang Hitam Ini Berisi Video Ini Videonya Cuma Dari Tengah Kecil Selanjutnya Kita Perlu Untuk Memenuhi Ukuran Dari Video Ini Misalnya Saya Gunakan Cara Cepat Saja Videonya Saya Klik Kanan Kemudian Saya Transform Fit To Frame Wide Artinya Saya Mau Fit Ke Lebar Dari Project Yang Sudah Kita Set Saya Klik Maka Sudah Otomatis Memenuhi Semua Layarnya Itu Untuk Memudahkan Dan Hampir Selesai Jadi Sebenarnya Di Export Sudah Sudah Jadi Sudah Bisa Kita Upload Ke Dalam Fanpage Hanya Ini Kayaknya Ada Yang Kurang Apa Yang Kurang Kira Kira Kita Akan Coba Menambahkan Text Jadi Kayaknya Tidak Lengkap Kalau Tidak Ada Text Tidak Ada Tulisan Ini Apa Caranya Kita Membuat Satu Media Baru Satu Layer Baru Kita Klik New Composite Shop Ini Diikutin Aja Kemudian Klik Oke Nah Akan Ada Layar Blank Yang Baru Kita Bisa Menambahkan Text Disini Klik Tombol Text Dan Kita Arahkan Misalnya Saya mau Tambah Disini Sekitar Sebesar Ini Kemudian Saya Tulis Super Hafiz Al Kolam Misalnya Oke Sudah Sudah Ditulisannya Kemudian Saya Select Saya Blok Semua Kita Rubah Text Nya Kan Arial Terlalu Mainstream Misalnya Saya Mau Rubah Jadi Bebas New Misalnya Seperti Ini Dan Ini Adalah Besar Dari Layar Kita Klik Tombol Selection Kemudian Kita Bisa Arahkan Kita Mau Tulisannya Ada Di Bagian Mana Sebagian Kiri Kanan Atas Misalnya Saya Mau Menaruh Di Bagian Kanan Kanan Bawah Misalnya Tapi Ini Text Masih Terlalu Besar Coba Saya Kecilin Sedikit Saya Ganti Jadi 30 Misalnya Enter Nah Seperti Ini 30 Saya Taruh Di Bagian Kanan Bawah Oke Begitu Sudah Oke Kita Kembali Lagi Kreaditor Kita Close Dulu Composition Kita Close Sudah Tersimpan Kita Klik Media Composition Kita Drop Ataupun Kita Klik Tarik Ke Dalam Editor Maka Disini Akan Muncul Tulisannya Di Bagian Kanan Terus Mas Ari Saya Ingin Tulisannya Nih Misalnya Saya Play Daya Tulisannya Tapi Ini Kalau Lewat Dari Sini Tulisannya Hilang Gimana Caranya Biar Sampai Full Mas Ari Sampai Belakang Caranya Ini Akan Berubah Jadi Kayak Kurang Kurawal Kita Klik Kita Tahan Kita Tarik Ke Ujung Supaya Dia Muncul Dari Awal Sampai Akhir Nah Begitu Untuk Text Sudah Lumayan Bagus Kebayang Kemudian Misal Kita Ingin Text Nya Itu Tidak Langsung Muncul Misal Kita Ingin Text Menghilang Kemudian Masuk Efek Kita Bisa Tambahkan Klik Efek Kemudian Kita Cari Efek Misal Fade Gitu Atau Slide Slide Masuk Dalam Kalau Fade Dari Kabur Jadi Tengah Misal Kita Pake Slide Caranya Mudah Banget Tinggal Efeknya Kita Kita Klik Kita Tahan Kita Tarik Ke Bagian Focussed Side Shot Dan Udah Kalau Kita Mainkan Dari Awal Kita Mainkan Dari Awal Misalnya Kita Mainkan Dari Awal Nah Seperti Itu Nah Ini Udah Selesai Nanti Bisa Di Oprek Oprek Sendiri Bisa Di Dede Sendiri Langsung Kita Klik Export Untuk Menjadikannya Dia File Untuk Kita Upload Kemudian Kita Klik Content Go To Export Dan Disini Kita Sudah Siap Export Untuk Presetnya Kita Bisa Pilih Yang Facebook 720p Aja Yang Ini Tinggal Diklik Double Saya Udah Dan Kita Bisa Mulai Export Dengan Cara Start Exporting Disini Kok Ada Dua Ini Yang Atas Bukan Yang Atas Saya Remove Saya Klik Start Exporting Maka Maka Dia Akan Mulai Menexport Kita Tunggu Sejenak Exportnya Sudah Selesai Ini Progressnya Sudah Finish Kita Akan Lihat Outputnya Kemana Kita Klik Aja Outputnya Dia Dia Kasih Ke Desktop Ya Export Kita Kembali Ke Facebook Kembali Ke Facebook Kita Buka Facebook Kembali Langsung Ke Halaman Berhapus Alkohol Dan Kita Akan Mengganti Sample Dengan Gambar Yang Sudah Kita Bikin Ketika Terbuka Kita Langsung Mengarah Ke Gambar Sampul Ini Di atas Ada Tulisan Ganti Sampul Kita Klik Ganti Sampul Kemudian Kita Unggah Foto Atau Video Dan Kita Cari Tadi Ada Di Mana Ada Di Desktop Kemudian Ada Di Hit Film Express Export Dan Ini Videonya Kita Upload Sambil Menunggu Mengunggah Ini Jadi Kita Sudah Selesai Kita Sudah Selesai Ini Menunggu Mengunggah Video Kever Untuk Kecepatan Unggah Tergantung Dari Koneksi Kita Cuma Ini Mestinya Relatif Cepat Ini Kita Sudah Berhasil Meng Upload Video Dan Hampir Selesai Ini Ada Pengkodean Video Jadi Jadi Yang Selan Di Apa Ya Mengkonversi Sehingga Bisa Dipakai Dan Sudah Oke Sembara Langsung Keluar Ya Kita Bisa Naik Tung Video Oke Sudah Cepung Seperti Ini Kita Klik Berikutnya Gambar Awalnya Kita Pilih Dulu Misalnya Kita Pilih Ini Kita Klik Terbitkan Dan Terbitkan Video Sampul Mata Video Dari Gambar Sampul Kita Untuk Fanpage Kita Fanpage Kalau Saya Fanpage Perhafiz Halo Teman Teman Fanpage Jualannya Teman Teman Sudah Selesai Dan Sudah Siap Digunakan Nah Tampilannya Seperti Ini Ini Tanpa Suara Jadi Kalau Orang Mengunjungi Dia Pertama Tanpa Suara Ketika Orang Mau Mendengar Suara On Dan Sudah Selesai Baru Baru Saja Kita Selesai Membuat Gambar Sampul Video Jadi Teman Teman Sudah Bisa Mengganti Gambar Sampul Ataupun Header Fanpage Menggunakan Video Yang Lebih Menarik Dan Lebih Catching Di Mata Konsumen Kita Nah Semoga Video Yang Tadi Sudah Kita Tonton Bersama Kita Praktekan Dan Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Pasti Tetap Stay Tune Di Video Saya Selanjutnya Kalau Ada Request Tentang Pemasaran Online Cara Jualan Di Online Bisa Request Di Komentar Dan Jangan Lupa Teman Teman Untuk Subscribe Dan Klik Lonceng Ting Agar Kalau Saya Membuat Merilis Video Selanjutnya Teman Teman Mendapatkan Notifikasi Saya Yakin Langkah Langkah Yang Simple Yang Praktis Yang Aplikatif Dapat Membantu Teman Teman Untuk Membangun Brandnya Di Internet Meningkatkan Penjualannya Dan Saya Doakan Agar Jualan Teman Teman Laris Dan Laku Keras Oke Itu Saja Terima Kasih Saya Ariko Prasetyo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh